Halo anak-anak berjumpa lagi dengan Pak Rai Apa kabarnya semoga semuanya selalu sehat-sehat saja ya Nah pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenal bangun datar Nah di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenal bangun ruang dan bagian-bagiannya Mari kita simak penjelasannya Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah benda yang memiliki tiga sisi yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi Nah kalau bangun datar merupakan bangun dua dimensi, bangun ruang merupakan bangun tiga dimensi Artinya benda yang berbentuk bangun ruang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang Contohnya pada gambar yaitu sebuah dadu Nah dadu ini berbentuk kubus yaitu bangun ruang kubus Nah bangun ruang juga memiliki bagian-bagian Ada ruas garis atau rusuk Ruas garis atau rusuk adalah garis yang saling terhubung pada bangun ruang Nah garis-garis ini membentuk sebuah bangun ruang yang berbentuk balok Selanjutnya sisi Sisi adalah bidang pembatas yang memisahkan bagian dalam dan luar pada bangun ruang Atau untuk mudah memahaminya kita dapat menyebutnya sebagai dinding Nah perhatikan pada gambar Bagian yang berwarna merupakan sisi Nah sementara garis putus-putus yang ada pada gambar ini merupakan bagian yang terletak di belakang Sehingga jika pada bagian depannya kita beri warna Bagian belakangnya tidak kelihatan Sama seperti ketika rumah kita memiliki dinding tentu bagian dalamnya tidak akan kelihatan dari luar Nah dinding inilah atau bidang pembatas ini yang kita sebut dengan sisi Selanjutnya titik sudut Titik sudut adalah pertemuan ruas garis atau rusuk Jadi garis-garis ini tadi kita sebut dengan rusuk Jadi ketika garis-garis ini bertemu dengan ruas garis yang lain Dia membentuk sudut Nah itulah bagian-bagian pada bangun ruang Ada ruas garis, sisi, dan titik sudut Oke selanjutnya menentukan jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang Oke perhatikan contoh disini ada gambar sebuah kubus Nah kubus ini dibentuk oleh rusuk Nah rusuk ini mempunyai nama Rusuk yang ini namanya rusuk AB Begitu juga rusuk yang ini BC Selanjutnya ada rusuk CD Rusuk yang ini ada pada bagian belakang Dan rusuk AD Nah kita menulis nama rusuknya AD itu menurut Abjad Yaitu A Lebih dulu daripada huruf D Selanjutnya ada rusuk EF Pada bagian atas Dan FG Kemudian GH Dan EH Kemudian ada juga rusuk AE BF CG Dan DH Nah itulah nama-nama rusuk Pada bangun datar kubus Nah jumlah rusuknya kita dapat hitung Sesuai dengan Nama rusuknya Atau kita dapat memberi tanda pada rusuknya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Jadi bangun ruang kubus memiliki Dua belas rusuk Nah selanjutnya Sisi Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya Sisi merupakan Dinding Itu untuk mempermudah kita memahami Yang mana bagian sisi Ada sisi Yang pada bagian bawah Yaitu sisi ABCD Nah Ini sisi ABCD Kemudian ada juga sisi E F GH Yaitu sisi Atas Sisi bagian atas pada bangun Kubus ini Selanjutnya Yang berubah warna ini Atau yang diwarna ini Ada sisi A B E F A B E F Ya ini sisi A B E F Letaknya Di depan Kemudian sisi B C F G Ini sisi samping Sebelah sini Kemudian ada sisi CDGH Ini letaknya di belakang Kemudian ada lagi si A D EH Ini Nah jumlah sisinya ada 6 Akan lebih mudah jika Anak-anak Menghitungnya pada Benda yang berbentuk Kubus Misalnya ada Kardus Anak-anak bisa menghitungnya Menghitung sisinya langsung Dengan benda nyata Seperti pada Gambar Ada sisi atas Sisi bawah Sisi depan Sisi belakang Sisi samping Kiri dan Samping kanan Kemudian titik sudut Ini si mudah Jadi ada sudut A B C D E F G H Jadi Jumlah titik sudutnya Ada 8 Nah selanjutnya Contoh Bangun ruang Yang pertama Ada kubus Nah ini adalah contoh Benda yang berbentuk Kubus Ada dadu Dan ada Kotak Atau Ada juga benda lainnya Yang anak-anak dapat Perhatikan pada gambar Yang Ada Ada rubik Ada kotak kado Ada kotak tisu Dan sebagainya Selanjutnya Balok Contohnya Ada lemari Ada kulkas Ada penghapus Ada kotak juga Dan ada ini Spons Pencuci Piring Nah itulah benda-benda Yang berbentuk balok Dan tentunya Masih banyak Benda lainnya Yang berbentuk balok Nah ada juga Bangun ruang yang Berbentuk Prisma Segi 5 Dan Prisma Segi 3 Nah Pada bangun ruang Prisma Untuk menamainya Prisma Segi 5 Atau Prisma Segi 3 Itu berdasarkan Bentuk Alas Dan bentuk Bagian atasnya Jika yang ini Ini Bagian alas Dan bagian atasnya Berbentuk Segi 3 Nah Untuk yang ini Yang Prisma Segi 5 Bagian atas Dan bagian bawahnya Atau bagian alasnya Itu berbentuk Segi 5 Nah Pada bangun ruang Prisma Ada dua Segi 5 Untuk Prisma Segi 5 Dan ada dua Segi 3 Untuk Prisma Segi 3 Contoh Bangun ruang Yang berbentuk Prisma Segi 5 Ada kota Bisa juga Ini Puffing Blok Nah Ini berbentuk Segi 5 Nah Untuk Prisma Segi 3 Contohnya Ada Tenda Selanjutnya Ada limas Dan bola Contoh Limas Segi 4 Yaitu Piramida Dan contoh Bola Tentunya Ada banyak Bola Ada banyak Macam bola Disini ada Contoh bola Nah Untuk limas Bagian atasnya Berbentuk Lancip Berbeda dengan Prisma Berbeda dengan Prisma Tadi Jika Prisma Bagian atas Dan bagian bawahnya Memiliki bentuk Bangun datar Yang sama Di kalimas Hanya bawahnya Saja yang Berbentuk Bangun datar Bagian atasnya Lancip Selanjutnya Benda Berbentuk Kerucut Dan tabung Nah Contoh Benda yang Berbentuk Bangun ruang Seperti Kerucut Yaitu Ada bagian bawah Es krim Dan Rambut Lalu lintas Kemudian Untuk tabung Disini ada Contoh Drum Nah Bentuknya Seperti Tabung Oke Enak-enak Itu tadi Contoh Bangun ruang Semoga Video Pembelajarannya Dapat Membantu Anak-anak Belajar Tetap Semangat Dan jaga Kesehatan Sekian Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih